Bahwa yang digunakan untuk memasukkan air ke mulut Dan digunakan untuk memasukkan air ke hidung Itu adalah tangan kanan Maka yang masuk cuma satu Makanya di dalam hadis ini disebutkan Lalu beliau memasukkan tangannya Bukan dua tangan Tangannya Tangan maksudnya tangan kanan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waman yudlil Fala hadiya lah Fahashhadu an la ilaha illa Allah Wahhadahu la shariqa lah Fahashhadu anna muhammadan Abduhu wa rasuluh Ya ayuhal ladzina amanu Taq Allah Haqqa tukatihi Wala tamutunna Ila wa antum muslimun Ya ayuhal nasu Taqo rabakumul ladzi khalakukum Min nafsi wahidah Wakhalak minha zawjaha Wabath minhuma Rijalanan kathira Wanisaha Wattakullah Al-ladi tesa'alun Bihi Wal-arham Inna Allah Kana عليكم Rقيba Ya ayuhal ladzina Amanu Taqo Allah Wakulu Qawla Sadeida Yuslh lakum A'amalakum Wiyangfir lakum ذunobakum Waman yut'i illaha Wurasulah Fakad Faz Fawza Fawza A'zima A'ama B'ad Faina Asdaka Al-Hadith Kitabullah Wahsana Al-Hadi Hadiyu Muhammadin Sallallahu Alayhi Wa'ala Alihi Wasallam Washar Al-Amuri Muhedethatuhah Wakul Muhedethat Bid'ah Wakul Bid'ah Zalala Wakul Zalala Alhamdulillah Kita bersyukur Pada Allah Subhanahu Wata'ala Pada hari ini Sabtu Malam Ahad 7 Jumat Akhir 1441 Hijriah Kita dimudahkan Al-Allah Subhanahu Wata'ala Untuk duduk Bersama Kembali Di Masjid Al-Faruq Di Kalimantan Selatan Dalam Sebuah Kajian Rutin Membaca Kitab Umdatul Ahkam Min Kalami Khair Al-Anam Sallallahu Alayhi Wasallam Yang Ditulis Oleh Fazilatu Al-Imam Al-Hafir Abdul Ghani Al-Maqdisi Rahimah Allah Ta'ala Ulama Islam Abad Ketujuh Hijriah Wafat Pada tahun 600 Hijriah Salawat Dan salam Semoga Selalu Allah Berikan Kepada Nabi Kita Muhammad Sallallahu Alayhi Wa'ala Alihi Wasallam Pada keluarga Beliau Para Sahabat Serta Orang-orang Yang mengikuti Beliau Sampai Hari Kiamat Kelam Dengan Nama-nama Allah Yang Husna Dan Sifat-sifat Yang Ulia Kita Berdoa Allahumma Inna Nasaluka Ilman Nafi'an Warizqan Tayyiban Wa Amalan Mutakabbala Allahumma Aslehlana Dinana Ladih Wa Usmat Wa Amrina Wa Aslehlana Dunyana Lati Fiha Ma'asyuna Wa Aslehlana Akhiratana Lati Fiha Ma'aduna Wa Ja'alil Hayata Ziyadatan Lana Fi Kulli Khair Wa Ja'alil Mauta Rahatan Lana Min Kulli Syahr Wahai Wahai Perbaikilah Urusan Agama Kami Yang Merupakan Benteng Diri Kami Dan Perbaikilah Urusan Dunia Kami Yang Di Dalamnya Tempat Tinggal Kami Dan Perbaikilah Urusan Akhirat Kami Yang Di Dalamnya Tempat Kembali Kami Dan Jadikanlah Kehidupan Bagi Kami Dalam Setiap Kebaikan Dan Jadikanlah Kematian Bagi Kami Sebagai Tempat Peristirahatan Dari Dosa Dan Maksiat Allahumma Amin Ahibati Hafizhukum Allahu Ta'ala Bapak Ibu Saudara Saudari Yang Saya Cintai Karena Allah Semoga Allah Selalu Menjaga Kita Kita Masih Di Dalam Bab At-Taharah Yaitu Bab Bersuci Dan Pada Kesempatan Kali Ini Kita Akan Membaca Hadis Yang Kesembilan Dan Seterusnya Saya Bacakan Hadis Di Buku Terjemah Halaman 17 An Amrni Yahya Al-Mazini An Abihi Qal Syahid Amr Abna Abil Hassan Sa'ala Abdallah Ibn Zaid Radiyallahu Anhu An Wudu'i Rasul Allah Sallallahu Alayhi Wasallam Fad'a Bi Tawrin Min Mاء Fatawad Dha Laha Laha Udu'a Rasul Allah Sallallahu Alayhi Waala Alihi Wasallam Fakfaa Ala Yadayhi Min At-Tawr Fagasala Yadayhi Thalathan Thumma Adkhala Yadayhi Fit Tawri Fam Mab Wa 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 Thalathan Bithelah gharafat Thum adxal yadah Fih tawri faghasal Wajahu thalathan Thum adxal yadah Faghasal humah mertain Ilha almirfakain Thum adxal yadah Femhasah bihimah raksah Fahakbel bihimah Wadbar mertan waahidah Thum ghasal rijlai Wafi rewaaya Bada bimukaddam raksih Hattah dahabah Bihimah ila qafah Thumma raddahumah Hattah raja ilal makan Alladhi bada amin Wafi riwayah Atana rasulullahi Sallallahu alaihi wasallam Fa akharajana lahumaa Fi taurin min sufr Saya bacakan Artinya Amr ibn Yahya al-Mazini Menuturkan dari bapaknya Bahwa dia mengatakan Aku menyaksikan Amr ibn Abi al-Hasan Bertanya kepada Abdullah bin Zaid Tentang tata cara Wudhu Rasulullah Sallallahu alaihi wa'ala Alih wasallam Abdullah Lantas meminta Sebaskom air Dan memberikan Contoh berwudhu Kepada orang-orang Sesuai dengan Tata cara Wudhu Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Beliau menuangkan air Dari baskom tersebut Pada kedua telapak tangannya Lalu membasuhnya Tiga kali Beliau lantas mencelupkan Kedua tangannya Kedalam baskom tersebut Lalu berkumur-kumur Memasukkan air Kedalam hidung Dan mengeluarkannya Tiga kali Menggunakan Tiga cidukan tangan Beliau lantas Mencelupkan tangannya Kedalam baskom tersebut Dan membasuh wajahnya Tiga kali Beliau lalu Mencelupkan tangannya Kedalam baskom Dan membasuh tangannya Itu sampai Kesiku Sebanyak dua kali Beliau kemudian Mencelupkan tangannya Dan menggunakannya Untuk mengusap kepala Sekali Dari belakang ke depan Dan kembali Dari depan Ke belakang Beliau lalu Membasuh kedua kakinya Dalam riwayat lain Dikatakan Beliau mengusapkan Kedua tangannya Dari bagian depan Sampai tengkuk Dan mengembalikannya Lagi pada posisi awal Dimana beliau Mulai mengusapkan Kedua tangannya Dalam riwayat lain Dikatakan Rasulullah Sallallahu alaihi wa'ala Sallam Mendatangi kami Kami lantas Menyediakan air Dalam baskom Dari kuningan Untuk beliau Poin pertama Ahibati hafizhukum Allah ta'ala Kita akan mempelajari Perawi-perawi Yang ada dalam Hadith ini Disini disebutkan Amr bin Yahya Al-Mazini Amr bin Yahya Bin Umarah Bin Abil Hasan Amr bin Yahya Bin Umarah Bin Abil Hasan Al-Mazini Dan beliau Adalah Seorang Tabi'i Karena melihat Seorang sahabat Rasul Sallallahu alaihi wa'alaikum Beliau adalah Beliau adalah seorang Tabi'i Karena pernah melihat Seorang sahabat Rasul Sallallahu alaihi wa'alaikum Jadi Nama lengkapnya Amr bin Yahya Al-Mazini adalah Amr bin Yahya Bin Umarah Bin Abil Hasan Al-Mazini Dan beliau Seorang tabi'i Karena pernah melihat Sahabat Rasul Sallallahu alaihi wa'alaikum Wafat pada tahun Seratus Tiga puluh Hijriyah Rahimahullah Ta'ala Kemudian Amr bin Yahya Al-Mazini Menuturkan Dari Bapaknya Berarti Bapaknya Adalah Yahya Bin Umarah Bin Abil Hasan Al-Mazini Dan ini juga Seorang Tabi'i Ini juga Seorang Tabi'i Amr Yahya Bin Umarah Bin Abil Hasan Al-Mazini Jadi Bapaknya Namanya Yahya Bin Umarah Bin Abil Hasan Al-Mazini Faham ya Amr bin Yahya Al-Mazini Menuturkan Dari Bapaknya Bapaknya Berarti Siapa Yahya Yahya Bin Umarah Bin Abil Hasan Bahwa Dia mengatakan Aku Menyaksikan Amr Bin Abil Hasan Aku Menyaksikan Amr Bin Abil Hasan Pada Ikhwah Amr bin Abil Hasan Al-Ansari Al-Mazini Amr bin Abil Hasan Al-Ansari Al-Mazini Dan beliau adalah Sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam R.A Aku Menyaksikan Amr bin Abil Hasan R.A Amr bin Abil Hasan Disini Adalah Siapa Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Jadi Sudah ada Tiga aktor Dalam hadis ini Yang pertama Siapa Amr bin Yahya Kemudian Bapaknya Yahya bin Umarah Kemudian Dan ini Dua-duanya apa Seorang Tabi'i Kemudian Amr Ibn Yahya Atau Yahya Ibn Umarah Bertemu dengan Seorang sahabat Sahabat Yang bernama Amr bin Abil Hasan Amr bin Abil Hasan Al-Ansari Amr bin Abil Hasan Al-Ansari Nah Kata Yahya bin Umarah Aku pernah Menyaksikan Amr bin Abil Hasan Berarti Seorang tabi'i Melihat Sahabat Ya Seorang tabi'i Melihat Siapa Sahabat Aku pernah Menyaksikan Amr bin Abil Hasan Bertanya Kepada Abdullah Bin Zaid Abdullah Bin Zaid Abdullah Bin Zaid Bin Asim Al-Ansari Al-Mazini Seorang sahabat Rasul Ikut Peperangan Bersama Rasul Salaam Peperangan Uhud Dan seterusnya Namanya adalah Abdullah Bin Zaid Bin Asim Al-Ansari Al-Mazini Seorang Sahabat Rasul Salaam Ikut Peperangan Bersama Rasul Salaam Dari Peperangan Uhud Sampai Selesai Ada yang mengatakan beliau pernah ikut juga perang Badr Ada yang mengatakan beliau tidak pernah ikut perang Badr Di dalam agama Islam, dalam sejarah Islam Peperangan Badr itu istimewa Karena yang ikut peperangan Badr Dijamin ampunan oleh Rasulullah SAW Makanya dalam biografi-biografi para sahabat Sering disebutkan Al-Badri Al-Badri maksudnya adalah sahabat yang pernah mengikuti perang Badr Jadi tidak sembarangan Makanya para ulama pun membicarakan ini sahabat pernah ikut perang Badr atau tidak Tetapi yang pasti Abdullah bin Zaid bin Asim al-Ansari Beliau mengikuti perang Uhud Dan terjadi perbedaan pendapat diantara para ahli sejarah Islam Apakah beliau mengikuti perang Badr atau tidak Dan juga beliau mengikuti peperangan Memerangi Musaylamah Al-Kadzar Musaylamah Yaitu seorang yang mengaku menjadi nabi Sepeninggal Nabi Muhammad SAW Kemudian beliau wafat Pada tahun 63 Hijriya Abdullah bin Zaid bin Asim Al-Ansari Al-Mazini Wafat pada tahun 63 Hijriya Jadi disini ceritanya Yaitu Yahya bin Umar Seorang tabi Pernah menyaksikan dua sahabat Sahabat yang pertama Amar bin Abil Hassan Bertanya kepada Abdullah bin Zaid Bertanya kepada Abdullah bin Zaid Tentang tata cara Udu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam Berarti disini Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bahwa Hadis ini Membicarakan tentang Masih Tentang Tata cara Udu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam Disini disebutkan Abdullah lantas Meminta sebaskom air Bada'a bitawrin min ma Baskom Bisa diartikan baskom Tapi baskom sebenarnya besar Tawr itu adalah Al-ina as-saghir Atau yang disebut dengan At-tost At-tost Artinya adalah Seperti baskom Tapi kecil Nah ini perlu diperhatikan Ya Jadi diterjemahkan disini apa? Beliau Abdullah lantas meminta sebaskom air Catat Baskom yang dimaksud Tawr Yaitu Al-ina as-saghir Artinya Baskomnya kecil Tidak besar Karena Mungkin ada yang kepikiran Dimana Ustaz baskom kecil Nantikan airnya disiramkan Otomatis susah ngangkatnya Tapi sebenarnya Baskomnya apa? Kecil Karena Itulah kenapa Hikmah Bahasa Arab Dijadikan bahasa agama Bahasa dasar Al-Quran Dan hadith Rasulullah Karena Bahasa Arab Sangat kaya Ya Kadang-kadang Satu Satu Tempat Beda-beda Bahasanya Baskom Ada Baskom besar Ada Baskom kecil Baskom kecil Di antaranya Tawr Abdullah bin Zaid Lalu Lantas meminta sebaskom air Dan memberikan contoh Berwudu Kepada orang-orang Sesuai Dengan tata cara Rasulullah Sallallahu alaihi wa'alausallam Kemudian Beliau menuangkan air Dari Baskom Tersebut Kepada kedua Telapak tangannya Lalu Membasuhnya Tiga kali Pada Ikhwan indirah mati Aliyah Allah Subhanahu wa ta'ala Maksudnya Menuangkan air Adalah Beliau Ima Di sini Adalah Beliau Yang dituangkan Kepadanya air Atau Beliau Menuangkan sendiri Lalu beliau Basuh Kedua Telapak tangannya Ya Paham ini maksudnya Bisa Jadi Beliau Dituangkan Kepada beliau Air Dari Baskom Tadi Dari Tawr Tadi Dari Bejana Kecil Baskom Kecil Tadi Atau Beliau Tuangkan sendiri Kemudian Beliau Basuh Sebanyak Berapa kali Sebanyak Tiga kali Lihat kata-kata Sebanyak Tiga kali Ya Karena Inilah Yang membedakan Hadis Kesembilan Dengan Hadis Kedelapan Karena Hadis yang Kesembilan Lebih condong Kepada Pembicaraan Perbedaan Jumlah Basuhan Ya Jumlah Basuhan Kalau Hadis yang Kedelapan Semuanya Tiga kali Hadis yang Kesembilan Ya Ada yang Berkaitan dengan Jumlah basuhan Tiga kali Ada yang jumlah Basuhannya Dua kali Ini Membasuh tangan dulu Kedua telapak tangan Dibasuh Sebanyak Tiga kali Caranya Bascom kecil tadi Dituangkan airnya Kemudian Dibasuh tangannya Sebanyak Tiga kali Berarti Menuangkannya pun Sebanyak Berapa Tiga kali Nah Kemudian Disini Beliau Lantas Mencelupkan Kedua Tangannya Kedalam Bascom tersebut Lalu Berkumur-kumur Sesudah Basuh Dibasuh Maka beliau Memasukkan Kedalam Bascom Tangannya Kemudian Berkumur-kumur Berarti Disini Beliau Memasukkan Tangan Yang sudah Dibasuh Tadi Kedalam Bejana Berarti Airnya Otomatis Sudah terpakai Disinilah Tidak berlaku Air yang disebut Dengan Air Musta'amal Air yang Sudah dipakai Air yang Sudah dipakai Berdasarkan Hadis ini Dia Tahir Mutahir Suci Dan bisa Mensucikan Suci Dan bisa Mensucikan Kenapa? Karena buktinya Abdullah bin Zaid Sesudah Memasukkan Membasuh Kedua Telapak tangan Beliau Masukkan tangan Kedalam Bejana Tersebut Yang didalamnya Ada air Otomatis Airnya Tercemar Otomatis Airnya Terpakai Maka Dikatakan Bahwa Air yang Terpakai Itu Tetap Suci Dan Mensucikan Lalu Apa yang Beliau Lakukan Lalu Berkumur Kumur Nah disini Rasulullah Abdullah bin Zaid Mengatakan Lalu Beliau Menjelupkan Kedua tangannya Kedalam Baskom Tersebut Lalu Berkumur Kumur Memasukkan air Kedalam hidung Dan mengeluarkannya Tiga kali Menggunakan Tiga kali Cidukan Tangan Maksudnya Bagaimana? Tangan Satu Karena dalam Riwayat yang lain Bahwa Yang digunakan Untuk memasukkan air Kemulut Dan digunakan Untuk memasukkan air Ke hidung Itu adalah Tangan Kanan Maka yang masuk Cuma Satu Makanya di dalam Hadis ini disebutkan Lalu beliau Memasukkan tangannya Bukan dua Tangan Tangannya Tangan Maksudnya Tangan Kanan Lalu beliau Masukkan air Kemulut Untuk berkumur Kumur Dan sekalian Memasukkan air Ke hidung Yang disebut dengan Istinsyak Lalu setelah itu Melakukan Mengeluarkan air Yang di mulut Ataupun yang di hidung Yang disebut dengan Istinsyak Nah di dalam Riwayat yang lain Bahwa Ketika Mengeluarkan air Dari hidung Maka dengan Menggunakan tangan Kiri Kenapa? Kanan Digunakan untuk Hal-hal yang Mulia Kiri Digunakan untuk Hal-hal yang Kotar Ya Seperti itu Sebagaimana Hadith A'insha Rasulullah Rasulullah Sangat menyukai Untuk Melakukan Bagian Kanan Di dalam Segala urusannya Di dalam Bersucinya Dan seluruh Seluruh Perbuatannya Ini maksudnya Hal-hal yang Muhtaramah Hal-hal yang Dihormati Yang dimuliakan Seperti Makan Minum Memberi Mengambil Ya Masuk Masjid Keluar Masuk Dalam rumah Memakai Pakaian Dan seterusnya Berarti Pemahaman balik Dari hadith ini Adalah sesuatu Yang kotor Maka Menggunakan Dengan tangan kiri Termasuk Di dalamnya Berkumur Berkumur Atau Bermawmah Dan Beristinsya Masukkan air Ke hidung Dengan tangan kanan Jadi Masukkan air Kemudian Sekaligus Ya Baru Dikeluarkan Dengan tangan Kiri Nah Kemudian Disini Sebutkan Dan itu Sebanyak Tiga kali Yang tadi Yang tadi Sebanyak Tiga Tiga kali Jadi Mengambil Airnya Tiga kali Ya Mengambil Airnya Tiga kali Kalau tidak Terbiasa Dibiasakan Ustaz Kesadakan Nah itu Urusan Pian Dibiasakan Berarti Kalau tidak Terbiasa Ya Ustaz Tidak bisa Kecuali Kumur-kumur Kemudian Baru Satu Istinsya Ya Tidak bisa Sekaligus Karena tidak Terbiasa Maka Dibiasakan Kalau memang Tidak Biasa Allah Tidak Membani Seseorang Kecuali Sesuai Dengan Kemampuan Lalu Kemudian Beliau Lantas Menculupkan Tangannya Kedalam Baskum Tersebut Dan Membasuh Wajahnya Tiga kali Lihat Tangannya Disini Ya Dan Membasuh Wajahnya Tiga kali Masukkan Kemudian Basuh Wajah Dan Wajah Sudah Saya Sebutkan Bahwa Batasannya Adalah Kalau Secara Vertikal Vertikal Gini Ya Atas Bawah Itu dari Ujung Rambut Di Atas Di Awal Dahi Sampai Ke Dagu Itulah Batasan Wajah Kemudian Dari Horizontal Yaitu Dari Telinga Sampai Telinga Itu Batasan Wajah Itu yang Wajib Dibasuh Maka Masukkan Tangan Kemudian Mengusau Masukkan Tangan Lagi Kemudian Musau Ya Seperti itu Dibasuh Sebanyak Tiga Tiga Kali Kemudian Lalu Beliau Menjelupkan Tangannya Kedalam Baskom Dan Membasuh Tangannya Sampai Kesiku Sebanyak Dua Kali Nah Ini Lihat Bedanya Dari Tadi Tiga Kali Tiga Kali Ya Membasuh Telapak Tangan Tiga Kali Berkumur Kumur Istinsyak Dan Istinsar Tiga Kali Membasuh Wajah Tiga Kali Kemudian Membasuh Tangan Sampai Siku Berapa Dua Kali Ini Menunjukkan Nanti kita akan Ambil Faedah Hadisnya Ini Menunjukkan Bahwasannya Dalam Satu Gerakan Wudu Dari Awal Sampai Akhir Boleh Beda Beda Ya Misalkan Membasuh Wajah Sekali Membasuh Tangan Dua Kali Kemudian Membasuh Kaki Tiga Kali Terserah Tidak Mengapa Yang Seperti Berdasarkan Hadis Ini Kemudian Kemudian Beliau Menculupkan Tangannya Dan Menggunakannya Untuk Mengusap Kepalanya Sekali Dari Belakang Kedepan Dan Kembali Dari Depan Kedepan Ini Mengambil Air Baru Lihat Semua Yang Dilakukan Dari Dengan Air Baru Tidak Ada Bekas Dari Sebelumnya Mengambil Air Baru Baik Membasuh Kedua Telapak Tangan Di Awalinya Dengan Air Baru Kemudian Melakukan Berkumur Istinsyak Masukkan Air Ke Hidung Dengan Air Baru Sebanyak Tiga Kali Air Baru Semua Kemudian Membasuh Kedua Membasuh Wajah Sebanyak Tiga Kali Dengan Air Baru Sebanyak Tiga Kali Tersebut Kemudian Membasuh Tangan Dari Mulai Ujung Jari Jemari Sampai Siku Dengan Air Baru Ya Ini kan Airnya Ini kan Tangannya Masih Basah Meskipun Tangannya Masih Basah Maka Tetap Untuk Mengusap Kepala Dengan Air Baru Paham Ini Dengan Air Baru Ya Beliau Kemudian Menculupkan Tangannya Menggunakannya Untuk Mengusap Kepalanya Sekali Lihat Disini Disebutkan Kata-kata Apa Sekali Fama sahabihima Raksahu Faaqbala Bihima Wa adbara Marratan Wahidah Sekali Dimulai Dari Mana Fama sahabihima Raksahu Faaqbala Bihima Wa adbara Faaqbala Artinya Dari Belakang Kedepan Wa adbara Dari Depan Kedepan Ya Ini Dan itu Dilakukan Apa Sekali Dan ini Sepakat Para ulama Dari Mazhab Imam Yang Mazhab Yang Empat Sepakat Bahwa Yang Paling Sempurna Dari Mengusap Kepala Adalah Seluruh Kepala Karena Ada Ayatnya Tidak Bisa Ditafsirkan Macam-macam Wam Sahu Biru Siku Dan Usaplah Kepala Kalian Cuma Mereka Berbeda Pendapat Dalam Perihal Apa Batasan Paling Minimal Yang Sah Seseorang Untuk Mengusapnya Paling Minimal Nah Anehnya Sebagian Kaum Muslimin Terutama Yang Bermat Shafi Mereka Mengambil Batasan Paling Minimal Dan Meninggalkan Batasan Yang Paling Sem Sempurna Ini Aneh Ya Jadi Seakan-Akan Madhab Imam Shafi'i Itu Batasannya Apa Yang Paling Sempurnanya Batasan Minimal Tadi Yang Tiga Helai Ataupun Yang Cuma Sekian Sekian Saja Itu Yang Dipertahankan Sedangkan Madhab Imam Shafi'i Rahimahullah Beliau Mengatakan Yang Paling Sempurna Seluruh Rambut Kepala Itu Yang Paling Sempurna Di Dalam Berwudu Dan Itu Kesepakatan Para Ulama Madhab Cuma Mereka Berbeda Pendapat Dalam Permasalahan Apa Permasalahan Adalah Batasan Paling Minimal Bahasa Arabnya Al-Qadrul Mujizi Lishah Batasan Paling Minimal Untuk Sahnya Mengusap Kepala Itu Berbeda Pendapat Sebagian Ulama Dia Mengatakan Setengah Kepala Sebagian Ulama Mengatakan Seperempat Kepala Sebagian Ulama Mengatakan Pokoknya Asal Kena Rambut Karena Kata-kata Wamsahu Biru Sikum Ba Disitu Biru Sikum Adalah Sebagian Dan Sebagian Yahsul Bisharah Aush 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 Kadang-kadang Sebagian Itu bisa Dapat Satu Rambut Dua Rambut Tiga Rambut Yang penting Kena Tapi Kenapa Ini yang Dipakai Sedangkan Yang Sempurna Tidak Di Amalkan Nah Kemudian Beliau Lalu Membasuh Kedua Kakinya Dalam Riwayat Lain Beliau Mengusapkan Kedua Tangannya Dari Bagian Depan Sampai Tengkuk Dan Mengembalikannya Lagi Pada Posisi Awal Dimana Beliau Mulai Mengusap Kedua Tangannya Nah Di Dalam Riwayat Yang Lain Ada Kebalikannya Dari Depan Ke Belakang Kemudian Sampai Tengkuk Kemudian Dari Dari Belakang Ke Depan Kebalikan Dari Riwayat Yang Pertama Tadi Dalam Riwayat Yang Lain Rasul Sallallahu Sallam Mendatangi Kami Dan Kami Lantas Menyediakan Air Dalam Baskom Dari Kuningan Untuk Beliau Ini Menunjukkan Para Ikhwan Rahmat Ya Allah S.W.T. Bahwa Air Yang Ada Bas Air Yang Dimasukkan Ke Dalam Baskom Dan Baskom Terbuat Dari Kuningan Maka Ini Tetap Boleh Untuk Digunakan Sebagai Alat Ber Wuluh Sebagai Alat Berwuluh Meskipun Baskom Berupa Kuningan Yang Dilarang Adalah Kalau Baskom Berupa Emas Ataupun Perak Karena Dilarang Karena Itu Adalah Pakaian Orang Orang Penghuni Surga Nanti Di Hari Kiamat Semuanya Berasal Dari Emas Dan Perak Maka Kita Di Dunia Kita Tidak Memakainya Agar Kita Memakainya Nanti Di Akhirat Rasul S.W.T. Bersabda Apakah Kalian Relah Bahwasannya Mereka Memakainya Di Dunia Dan Kita Nanti Memakainya Di Dunia Paling Berapa 60-70 Kehidupan Manusia Sedangkan Di Akhirat Kekal Abadi Nah Itu Makna Dari Hadis Ini Para Ikhwain Alih Allah S.W.T. Kita Ambil Beberapa Pelajaran Dari Hadis Ini Yang Pertama Disyariatkan Untuk Melakukan Kumur Kumur Atau Mawmallah Dan Istinsyak Atau Memasukkan Air Kehidung Sebanyak Tiga Kali Diambil Dari Tiga Air Yang Baru Bisa Rehatkan Untuk Berkumur Kumur Yaitu Mawmallah Dan Memasukkan Air Kehidung Yaitu Istinsyak Sebanyak Tiga Kali Sebanyak Tiga Kali Dengan Tiga Kali Air Yang Baru Nah Kemudian Pelajaran Dari Hadis Ini Juga Disyariatkan Dan Dibolehkan Membasuh Kedua Tangan Sampai Siku Dalam Berudu Sebanyak Dua Kali Dua Kali Dua Kali Dua Kali Kemudian Pelajaran Selanjutnya Dari Hadis Ini Adalah Tadi Lihat Lafad Hadis Disini Disebutkan Lihat Artinya Kemudian Beliau Mencelupkan Tangannya Dan Membasuh Wajahnya Sebanyak Tiga Kali Saya katakan Kan tadi Tangan Satu Tangan Jadi Saya akan Di dalam Hadis Ini Satu Tangan Kemudian Mengusap Satu Mengusap Wajah Satu Tangan Kemudian Mengusap Satu Wajah Saya katakan Tadi kan Pas waktu Berkumur Masukkan Air ke Hidung Itu Dengan Satu Tangan Dan Lafad Untuk Wajah Juga Begitu Kemudian Beliau Mencelupkan Tangannya Bukan Dua Tangannya Ya Kemudian Membasuh Kedua Wajahnya Menbasuh Wajahnya Sebanyak Tiga Tiga Kali Maka Para ikhwah yang dirahmati Aliyah Allah Subhanahu wa ta'ala Wallahu'alam Kata imam Kata imam An-Nawawi Rahimahullahu ta'ala Bahwa Jumhur Ulama Berpendapat An-Nal An-Nal Al-Mustahabba Akhzul Ma'i Lilwajib Yadaini Jami'an Likawni Asal Wa Akrab Illil Isbagh Para Jumhur Ini catat Baik-baik Jumhur Ulama Apa arti Jumhur Kebanyakan Para Ulama Mengambil Air Dengan Kedua Tangan Seluruhnya Ini Yang Dianjurkan Jumhur Ulama Berpendapat Mengambil Air Dengan Kedua Tangan Seluruhnya Untuk Membasuh Wajah Karena Ini Lebih Mudah Dan Lebih Mencakup Seluruh Wajah Itu Dicatat Jumhur Ulama Berpendapat Bahwasanya Dianjurkan Untuk Mengambil Air Untuk Membasuh Wajah Dengan Kedua Tangan Karena Lebih Mudah Dan Lebih Bisa Membasuh Wajah Seluruhnya Nah Kemudian Pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Pelajaran selanjutnya Dari Hadis ini juga Adalah Bahwa Mengusap Kepala Yang paling Sempurna Adalah Seluruh Rambut Kepala Mengusap Kepala Yang paling Sempurna Adalah Seluruh Rambut Kepala Dan Kemudian Terjadi Perbedaan Pendapat Tentang Batasan Paling Minimal Sahnya Mengusap Kepala Dan Kemudian Terjadi Perbedaan Pendapat Tentang Batasan Paling Minimal Apakah Setengah Kepala Karena Rasul S.A.W.S. Pernah Beliau Berwudu Memakai Dan beliau Memakai Surban Kemudian Surbannya Beliau Beginikan Kemudian Beliau Usap Di sini Kemudian Beliau Usap Di atas Surbannya Maka Ada Sebagian ulang Mengatakan Bahwa Batasan Minimal Sahnya Mengusap Kepala Setengah Kepala Ada Yang mengatakan Seperempat Ada Yang mengatakan Yang penting Kena bagian kepala Nah ini terjadi perbedaan pendapat Di antara para ulama dalam hal ini Dan wallahualam pendapat yang lebih kuat adalah Tidak sah Mengusap kepala Kecuali seluruhnya Karena itu yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Kemudian pelajaran selanjutnya Tata cara mengusap kepala Bisa dari depan ke belakang Kemudian kembali ke depan Atau bisa dari belakang ke depan Kemudian kembali ke belakang Jadi dua-duanya boleh Tata cara mengusap kepala Bisa dari depan ke belakang Kemudian kembali ke depan Atau dari belakang ke depan Kemudian kembali ke belakang Dua-duanya disyariatkan Ya Fahadah yang terakhir apa yang kita tulis? Hah? Tata cara mengusap kepala Baik Kemudian faedah selanjutnya Yang kita bisa ambil dari hadith ini adalah Yaitu Pendapat yang lebih kuat Mengusap kepala Cukup sekali Dan tidak dua kali Tidak tiga kali Pendapat yang lebih kuat Mengusap kepala Cukup sekali Lihat perkataan para ulama Di antaranya Abu Dawud Rahimahullah Beliau mengatakan Hadith haris sahih Seluruhnya menunjukkan bahwa Mengusap kepala Satu kali Ya Imam Ibnul Munzir Rahimahullah Mengatakan Sesungguhnya yang tetap Dari Nabi Muhammad Tentang mengusap kepala Adalah satu kali Taib Ustadz Ini Yang kita pelajari Dari kecil Mengusap kepala Tiga kali Ini dari mana? Bahkan tiga kalinya Sebagian Tiga kali sebagian Bagaimana sudah saya singgung Bahwasannya Yang menganehkan Sebagian kaum muslim Adalah Mengambil Yang Batasan paling Minimal Dan meninggalkan Batasan kesempurnaan Kesempurnaannya adalah Satu kepala Ya Nah permasalahan selanjutnya adalah Apakah tiga kali Dua kali Atau satu kali Maka jawabannya Pendapat yang lebih kuat adalah Satu kali Kenapa? Hadith dari Suhaim Menunjukkan itu semua Nah ini para Yahweh yang dirahmati Aliyah Allah Lalu yang berpendapat Itu tiga kali Dari mana? Mereka Mengkiaskan Menganalogikan Dengan anggota-anggota Wudu' lainnya Wajah tiga kali Kemudian tangan Sampai siku tiga kali Kaki tiga kali Kenapa? Kenapa? Kepala sendirian sekali Nah mereka Menganalogikan Begitu cara berdalil mereka Paham sekarang? Ya Jadi kenapa mereka itu Tiga kali Atau sebagian Masab mengatakan Tiga kali Karena tadi Cara berdalilnya adalah Menganalogikan dengan Anggota-anggota Wudu' lainnya Paham ini Paham ini para ikhwan Baik Kemudian pelajaran selanjutnya Yang kita bisa ambil dari Hadith ini adalah Bahwa Tidak mengapa Terjadi perbedaan Jumlah pembasuhan Antara anggota Wudu' Tidak mengapa? Tidak mengapa Terjadi perbedaan Jumlah Basuhan Antara anggota Wudu' Seperti misalkan Wajah sekali Kemudian kaki dua kali Atau tangan dua kali Wajah tiga kali Ini tidak mengapa Ya Dan ini juga bermanfaat Bagi yang mungkin Sedang tergesa-gesa Ya Dan semisan Kemudian Pelajaran selanjutnya Dari hadith ini juga Adalah Bahwa Disyariatkan Untuk Urutan Dan Tertib Tertib itu Urutan itu Maksudnya adalah Tidak boleh Mendahulukan bagian Akhir dari anggota Wudu' Dan mengakhirkan Bagian awal dari Anggota Wudu' Itu urutan Harus urutan Urutan atau Tertib itu Tidak sama Ya Kalau tertib Berkaitan dengan Bahwa Tidak boleh Ada Jeda Antara Membasuh Anggota Wudu' Yang satu Dengan yang Yang lainnya Misalkan Saya beri contoh Antum pilih Ini urutan atau Tertib ya Membasuh wajah Kemudian Untuk makan Bakso Baru setelah itu Basuh tangan Nah ini Tidak tertib Atau tidak Urutan Tidak tertib Maksudnya Jangan sampai Wajah kering Baru kita Membasuh Tangan Nah Disyariatkan Dua-duanya Urutan Dan tertib Urutan Adalah Ini catat Urutan adalah Mendahulukan Anggota Wudu' Yang didahulukan Dan mengakhirkan Yang diakhirkan Tidak boleh dibalik Kaki lebih dahulu Karena merasa lebih kotor Dibandingkan wajah Tidak boleh Harus sesuai dengan apa Urutan Ya Sesuai dengan Urutan Bahasa Arabnya adalah Tertib Sesuai dengan Urutan Kemudian harus Sesuai dengan Mualat Mualat artinya apa Tertib Artinya tertib itu Yaitu Jangan sampai Membasuh Anggota tubuh Yang satu Kemudian Sebelumnya Sudah kering Itu tidak boleh Seperti itu Kemudian Sebelumnya Sudah Sudah Kering Nah Kemudian Pelajaran selanjutnya Yang kita bisa ambil Dari hadis ini Sudah saya jelaskan tadi Bahwa Disyariatkan Mengambil air baru Untuk membasu Anggota tubuh yang baru Anggota wudu Disyariatkan Mengambil air baru Untuk membasu Anggota Wudu Kemudian Kemudian pelajaran selanjutnya Yang bisa ambil Dari hadis ini Juga adalah Bolehnya Berwudu Dengan Bejana Terbuat dari Kuningan Tidak mengapain Bolehnya berwudu Dengan bejana Terbuat dari Kuningan Nah Saya ini Mensarah hadis Baca Lima kitab Jadi bingung Mana yang harus Di Dahulukan Enam Bentar Ada lagi Nggak faedah Dari hadis Yang Dari kitab Yang lain Nah Pelajaran menarik Juga Dari hadis ini Adalah Gigihnya Para Salafus Salih Mengetahui Tata Cara Ibadah Dengan benar Ini harus kita Contoh Gigihnya Para Salafus 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 Itu siapa Para sahabat Para tabi'in Para tabi'u tabi'in Sahabat yang melihat Nabi dan beriman Dan mati dalam keimanan Tabi'in yang melihat Sahabat Beriman dan mati dalam keimanan Dan tabi'u tabi'in Yang melihat tabi'in Beriman dan mati dalam keimanan Gigihnya Para salafus Salafus Dalam Mengetahui Tata cara Beribadah Sesuai dengan Bertunjuk Rasul Kemudian pelajaran selanjutnya Yang kita bisa ambil Dari hadis ini juga adalah Metodologi Pengajaran yang Paling Manjur Adalah Dengan Contoh Lihat disini Abdullah bin Zaid Mencontohkan kepada siapa? Sahabat siapa? Amar Bin 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 Abil Hassan Al-Maziri Rah Radiyallahu'an Dengan contoh Dan begitu juga Rasulullah Mencontohkan seperti itu Ya Ini Para ikhwain Dirahmati Aliyah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Pelajaran selanjutnya Yang kita bisa ambil Dari hadis ini Bahwa Apa Hukumnya Membasuh Kedua telapak tangan Sebelum berwudu Apa Hukumnya Membasuh Kedua telapak tangan Sebelum berwudu Ada beberapa macam pendapat Ada yang mengatakan Sunnah Ada yang mengatakan Wajib Ada yang mengatakan Dibedakan Apabila bangun dari tidur malam Maka hukumnya wajib Apabila Tidak bangun dari tidur malam Maka hukumnya Sunnah Wallahu'alam Pembedaan ini Yang lebih tepat Ini kalau Seandainya Anda bangun Dari tidur malam Misalnya Malam ini tidur Ingin sholat subuh Otomatis kita Mau berwudu Maka wajib Hukumnya Membasuh Kedua telapak Tangan Berdasarkan hadis Rasul Iza Jika salah seorang Jika salah seorang dari kalian Bangun dari tidurnya Maka janganlah dia memasukkan langsung Kedua telapak tangannya Kedalam Bejana Sebelum Dia membasuhnya Tiga kali Karena dia tidak tahu Tangannya bermalam Tadi malam Dimana Ini pendapat yang lebih kuat Bahwa Wajib Apabila Bangun dari Tidur malam Dan Disunahkan Apabila Tidak bangun dari Tidur Malam Seperti misalkan Kita Mau asar Pas di kantor Mau sholat zuhur Pas di kantor Dianjurkan Disunahkan Kita membaksuh Kedua telapak Tangan Hukumnya seperti itu Wallahu'ala Nah Ya Cukup itu kiranya Pada ikhwan dirahmatilah Aliyah Allah Subhanahu wa ta'ala Semoga Yang disampaikan Bermanfaat Maka Kalau ada pertanyaan Masih ada waktu Sepuluh menit Karena disini Tanya jawab Berakhir Jam Dua puluh Dua puluh Nah Silahkan Jika ada yang bertanya Ada yang langsung Dan saya akan menjawab Hanya yang Yang diutamakan Yang berkaitan Dengan tema Ya disini Ya disini ada pertanyaan Bagus Para ikhwan dirahmatilah Aliyah Allah Subhanahu wa ta'ala Apakah ada hadis Yang meriwayatkan Membasuh Telinga Dalam Berwudu Maka Jawabannya Adalah Tidak ada Hadis Khusus Dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Membasuh Telinga Di dalam Sifat Wudu Tetapi Ada Hadis Yang berbunyi Diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah Dari sahabat Abdullah bin Zaid Ini dia Abdullah bin Zaid Al-Ansari Yang meriwayatkan hadis ini Al-Mazini Dalam riwayat Imam Ibn Majah Beliau mengatakan Al-Uzunani Minarra'as Dua Telinga Termasuk Bagian Kepala Berarti Sembari Membasuh Mengusap Kepala Maka Juga Mengusap Telinga Sembari Mengusap Kepala Maka Juga Mengusap Telinga Dengan Satu Air Kenapa Karena Telinga Bagian Dari Kepala Sedangkan Dalam Beberapa Madhab Fiki Bahwasanya Untuk Telinga Mengambil Air Baru Karena Mereka Menganggap Bahwasanya Telinga Adalah Anggota Baru Ya Telinga Adalah Anggota Baru Maka Dia Mengambil Air Baru Wallahualam Pendapat Yang Lebih Kuat Adalah Bahwa Telinga Bagian Dari Kepala Maka Mengusap Sekalian Dengan Mengusap Kepala Caranya Yaitu Memasukkan Kedua Telapak Tangan Kedalam Bejana Atau Membasahinya Kemudian Kita Usap Dari Belakang Dari Depan Ke Belakang Kembalikan Kemudian Setelah Itu Masukkan Jari Telunjuk Lalu Setelah Itu Kita Jalankan Dari Jempol Kita Jari Bawah Ke Atas Ya Dari Jempol Dari Bawah Ke Atas Dan Tidak Perlu Diikuti Bentuk Telinganya Seperti Di Ya Tapi Dari Bawah Ke Atas Sudah Seperti Para Ikhwan Rahmat Ya Allah Subhanahu Ta'ala Dan Disebutkan Di dalam Kitab Al-Mausu'ah Al-Fikhiyah Encyclopedia Fikih Yang Ditulis Oleh Para Ulama Di Kuwait Bahwasanya Jumhur Ulama Berpendapat An-Namashal Udhunain Sunnah Mustahab Balaisa Wajib Mereka Sepakat Jumhur Ulama Bersepakat Kebanyakan Para ulama Berpendapat Bahwa Mengusap Kedua Telinga Hukumnya Sunnah Bukan Wajib Artinya Kalau tidak Diusap Pun Apa Wuduhnya Sah Paham Ini Wallahu A'lam Tetapi Tetapi Lihat Perhatikan Tetapi Kalau Seandainya Mohon Anak-anak Yang disini Diberitahu Jangan Disini Mengganggu Meskipun Itu anak Saya Terima Kalau Wajib Dan Ini Madhab Hanbali Dan Itu Pendapat Yang Lebih Kuat Bahwasanya Telinga Bagian Dari Kepala Maka Mengusap Telinga Hukumnya Wajib Sebagaimana Mengusap Kepala Apabila Di Anggota Wuduh Ada Luka Dan Di Perban Apakah Dilewati Atau Bagaimana Bagus Pertanya Maka Jawabannya Adalah Dasar Jawaban Ini Yaitu Fattakullah Mas Sata'atuh Bertakwalah Kepada Allah Sesuai Dengan Kemampuan Kalian Kemudian Juga Hadith Rasulullah S.A.W. Berbunyi Iza Amartukum Bi Amnin Fattumin Mas Sata'atuh Jika Aku Perintahkan Kalian Dengan Sebuah Perintah Maka Kerjakan Sesuai Dengan Kemampuan Kalian Maka Bagaimana Caranya Kalau Seandainya Anggap Saja Ini Diperban Maka Tetap Bagian Yang Lain Berarti Berlaku Seperti Membasu Kedua Telapak Tangan Kemudian Berkumur Kemudian Beristinsyak Beristinsar Itu Hukumnya Wajib Kemudian Membasu Wajah Tetap Nah Kemudian Ketika Membasu Tangan Karena Ini Ada Perbannya Maka Ini Yang Dibasuh Lalu Setelah Itu Ini Diusap Paham Ya Ini Diusap Dan Selainnya Dibasuh Kecuali Kalau Seluruh Tubuhnya Diperban Itu Diudukan Kalau Seluruh Tubuh Allah Seperti Yang Dijelaskan Tadi Bahwa Mengusap Kepala Secara Kesulah Adalah Cara Yang Sempurna Bagaimana Tata Cara Mengusap Kepala Bagi Wanita Apakah Panjangnya Rambut Seorang Wanita Berpengaruh Dalam Hal Ini Maka Jawabannya Yang Paling Utama Diusap Adalah Rambut Kepala Yang Meliputi Kepalanya Jadi Kalau Perempuan Sama Saja Sebenarnya Kalau Seandainya Ingin Dari Depan Berarti Dia Dari Depan Ke Belakang Sampai Disini Kan Otomatis Rambutnya Panjang Rambutnya Panjang Maka Sampai Disini Saja Lalu Dia Ambil Dari Tengkuk Lalu Dia Lanjutkan Kedepan Begitu Begitu Juga Kalau Dari Belakang Dari Belakang Dia Ambil Kemudian Dia Lepaskan Begini Lalu Dia Jalankan Lagi Kemudian Dia Kembalikan Ke Ke Belakang Tidak Perlu Dia Karena Panjang Tidak Perlu Seperti Itu Apakah Boleh Membasu Tangan Dimulai Dari Siku Menuju Ke Ujung Tangan Atau Sebaliknya Maka Jawabannya Adalah Sebenarnya Boleh Tetapi Yang Lebih Nyunah Adalah Dari Mana Allah Berfirman Wahai Orang Beriman Jika Kalian Ingin Salat Maka Basuhlah Wajah Kalian Dan Tangan Kalian Kesiku Berarti Dari Ujung Tangan Baru Kesiku Bukan Dari Siku Baru Tangan Enggak Paham Ini Ayatnya Memang Seperti Itu Tetapi Kalau Dia Membasuh Dari Sini Maka Sah Saja Cuma Tidak Nyunah Allah Mohon Dijelaskan Lagi Tentang Air Musta'amal Apakah Ada Ukuran Tempat Air Yang Airnya Bisa Dipakai Berkali-kali Dan Beramai-ramai Maka Jawabannya Begini Asal Hukum Air Itu Adalah Tahir Wa Mutahir La Al Kata Rasulullah Innal Ma Alayunajis Susay Sesungguhnya Air Tidak Ada Yang Menajiskan Sesuatu Apapun Padanya Sampai Dia Berubah Warnanya Atau Baunya Atau Rasanya Tiga Poin Ini Warna Bau Rasa Maka Kalau Seandainya Berubah Baru Pada Saat Itu Dia Berarti Berubah Dari Air Tahir Sesuai Dengan Apa Yang Masuk Padanya Kalau Seandainya Yang Masuk Padanya Tersebut Adalah Najis Maka Berarti Najis Faham Ini Pada Ikhwah Jadi Asal Hukum Air Adalah Tahir Nah Adapun Jumlah Kadar Liter Airnya Maka Hadis 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 Kulatain Hadis Yang Lama Kalaupun Dia Sahih Hadisnya Hadis Dua Kulah Maka Yang Dijadikan Ukuran Adalah Perubahan Pada Airnya Rasanya Warnanya Baunya Paham Ini Jadi Kalau Seandainya Kita Katakan Kan Ada Hadis Hadis Dua Kulah Maka Hadis Dua Kulah Sebagian Ulama Hadis Melemahkan Hadis Tersebut Kalau Sahih Kita Anggap Sahih Maka Cara Berlaku Pada Hadis Dua Kulah Tersebut Adalah Yaitu Airnya Meskipun Dia Kurang Dari Dua Kulah Maka Kembali Kepada Keumumannya Al Maka Air Tidak Ada Yang Menajiskannya Sampai Berubah Warnanya Warna Baunya Dan Rasanya Paham Ini Pada Ikhwah Wallahu Alam Kemudian Kalau Seandainya Ada Ember Kita Katakan Tadi Air Mustamal Tetap Bisa Dipakai Untuk Berwubu Dan Dalinya Banyak Diantaranya Nabi Muhammad Mandi Bersama Dengan Aisyah Itu Mandi Bersama Kan Otomatis Jatuh Jatuh Airnya Kesitu Betul Apa Tidak Bahkan Nabi Muhammad Aisyah Radhi Allah Mengatakan Dali Dali Sisakan Untukku Sisakan Untukku Ya Ini Menunjukkan Bahwa Mereka Bersama-sama Mandi Pada saat itu Otomatis Akan Terpakai Airnya Tetapi Tetap Saja Sah Digunakan Untuk Bersuci Baik Itu Berwudu Ataupun Mandi Mengangkat Hadas Hadas Besar Itu Salah Satu Dalilnya Maka Jawabannya Adalah Boleh Seseorang Menggunakan Air Secara Bersama-sama Cuma Lebih Utama Memang Apabila Sang Suami Mandi Pada Air Tersendiri Dan Juga Istri Mandi Pada Air Tersendiri Kenapa Karena Ada hadisnya Rasul Sallallahu Tidak Mengambil Bekas Dari Mandinya Maimunah Radhi Allah Anha Wa Ardha Tetapi Ini Lebih Baik Bukan Berarti Harus Wajib Paham Ini Pada Akhwah Apakah Harus Sepakat Kumur Kumur Dan Hidung Kepala Telinga Dan Hidung Sepakat Apakah Harus Sepakat Kumur Dan Hidung Kepala Dan Telinga Apa Boleh Dipisah Pisah Ini Sudah Saya Jawab Asal Muasalnya Kumur Kumur Dan Hidung Kalau Bisa Satu Paket Sekaligus Ya Pernah Ustaz Mencoba Tetap Tetaguk Maka Pada Saat Itu Coba Biasakan Kalau Belum Bisa Maka Boleh Satu Kumur Kumur Baru Masukkan Air Ke Hidung Dan Seterusnya Kepala Dan Telinga Pendapat Yang Lebih Kita Ambil Adalah Berdasarkan Hadis Dua Telinga Termasuk Dari Kepala Maka Kepala Mengusap Kepala Satu Paket Dengan Mengusap Telinga Bagaimana Apabila Kita Wuduh Di rumah Hanya Sampai Kepala Kemudian Kehabisan Air Dilanjutkan Kaki Di Masjid Maka Ini Tidak Apa Bahasa Fikih Apa Mualat Tidak Tertib Allah Ketika Sedang Solat Berjamah Tiba-tiba Buang Angin Sedangkan Kita Berada Pada Sepertama Apa Yang Harus Dilakukan Ketika Berada Pada Kondisi Ini Keluar Ya Keluar Entah Itu Keluar Kebelakang Atau Keluar Di Depan Sepertama Orang Yang Solat Ya Biasanya Kau Muslim Yang Belajar Faham Tidak Mungkin Dia Menahan Enak Bapak Keluar Tidak Mungkin Mbah Itu Dibiasiki Siden Aku Bukan Sedangkan Kalau Hendak Ketempat Wuduh Harus Melewati Sab Di Belakang Bagaimana Keterkaitannya Dengan Hadis Dilarang Melewati Orang Yang Solat Sedangkan Sab Sangat Rapat Bagaimana Ketika Para Jamah Dalam Keadaan Ruhu Dan Sujud Maka Jawabannya Yang Penting Keluar Ada pun Hadis Yang Mengatakan Bahwa Sungguh Seseorang Berdiri Selama 40 Disebutkan 40 Bulan 40 Tidak Disebutkan 40 Bulan 40 Hari 40 Binggu 40 Pekan 40 Tahun Tidak Disebutkan Yang Penting 40 Ini Menunjukkan Beratnya Melewati Orang Yang Solat Makanya Kita Dulu Orang Tua Dulu Kita Datu Datu Masih Datu Haji Itu Kalau Ada Yang Solat Harus Disuruh Keluar Anak Anak Jangankan Lewat Untuk Ribut Saya Tidak Boleh Ini Juga Perhatian Kepada Para Ikhwas Kalian Yang Bawa Anak Anak Maka Kita Kemasjid Pahamkan Kepada Anak Anak Itu Bahwa Masjid Kemasjid Untuk Solat Bukan Untuk Main Main Kemasjid Untuk Solat Dan Anak Tidak Paham Makanya Dia Berjalan Jalan Tidak Akan Paham Tapi Kita Biasakan Kalau Anaknya Jalan Jalan Itu Wajar Yang Yang Tidak Wajar Bahkan Kurang Ajar Itu Yang Jenggotan Yang Jalan Jadi Dipahamkan Yang Paling Utama Nah Itu Maksudnya Adalah Apabila Kita Melewati Imam Atau Orang Yang Solat Sendirian Itu Maksudnya Kalau Kalau Seandainya Solat Berjamah Maka Surat Turat Imam Surat Turat Makmum Pembatas Solat Untuk Imam Adalah Pembatas Solat Untuk Makmum Jadi Boleh Kita Lewat Di Hadapan Orang Yang Sedang Solat Jadi Makmum Kenapa Karena Ada Keperluan Kita Keluar Tidak Mungkin Kita Nunggu Sampai Akhir Kalaupun Rapat Maka Kita Berusaha Untuk Yang Solat Kalau Seandainya Ada Yang Mau Lewat Dipersilahkan Solat Ini Kadang Kadang Terlalu Saklop Kadar Tidak Boleh Tidak Bapak Bergerak Sedikit Untuk Dia Lewat Mutta Sesuatu Yang Terpaksa Kalau Perempuan Berwudhu Bagian Kepala Gimana Cara Menggunakan Khimar Apalagi Kalau Safar Maksudnya Mungkin Berwudh Diluar Maka Jawabannya Tetap Perempuan Berwudhu Harus Sempurna Mengusap Kepalanya Asal Hukumnya Seperti Itu Caranya Bagaimana Kalau Dia Diluar Kalau Kita Mungkin Di Arab Saudi Ataupun Di Beberapa Masjid Yang Sudah Mengetahui Hukum Tentang Aurat Perempuan Maka Ada Kamar Mandi Tersendiri Tertutup Tetapi Kalau Sananya Terpaksa Berwudhu Diluar Dan Masjid Masjid Umum Maka Pada Saat Itu Dia Harus Mencari Tupinya Ya Harus Mencari Cara Kalau Seandainya Tetap Saja Tidak Bisa Dia Dapatkan Maka Dia Harus Mencari Cara Misalkan Ketempat Yang Tersembunyi Dia Berwuduk Disitu Harus Cari Cara Kalau Juga Tidak Bisa Karena Saking Penuhnya Orang Maka Pada Saat Itu Dia Diperbolehkan Untuk Melakukan Usapan Setengah Bagian Kepalanya Dan Sisanya Diatas Dilbabnya Sebagaimana Yang Terjadi Pada Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallam Ketika Beliau Berwudu Memakai Imamah Beliau Mengusap Diatas Sebagian Rambut Kepalanya Dan Surbannya Tetapi Ingat Ini Rambut Bagi Perempuan Adalah Aurat Maka Jangan Sampai Diperlihatkan Kepada Laki-laki Yang Bukan Mahram Allah Alam Apa Hukumnya Ada Bagian Wudu Yang Tertutup Baru Ketahuan Setelah Selesai Bagian Wudu Yang Tertutup Baru Ketahuan Setelah Selesai Sholat Maka Jawabannya Tertutupnya Bagaimana Dulu Ini Tertutup Kata Mujmal Kata Yang Umum Harus Ditentukan Kalau Misalkan Saya beri Contoh Kita Nge-chat Kemudian Di bagian Tubuh Anggota Wudu Kita Masih Ada Chat Misalkan Di siku Sini Kita Tidak Terlihat Siku Sini Ada Chat Dan Itu Kan Tidak Mengenakan Air Karena Tertutup Dengan Chat Apakah Sah Wudunya Dan Sah Sholat Kalau Dia Ketahui Setelah Selesai Sholat Maka Jawabannya Adalah Tidak Sah Wudunya Dan Tidak Sah Sholat Dia Harus Membasuh Menghilangkan Bekas Yang Tertutup Tadi Lalu Dia Suduk Kembali Lalu Dia Sholat Wallahu Sah Karena Wudunya Tidak Sah Paham Ya Beda Hal Kalau Seandainya Ada Najis Misalkan Sholat Ternyata Pas Disini Ada Najis Najis Apalah Maka Pada Saat Itu Kalau Bisa Kita Hilangkan Saat Sholat Kalau Sedang Sholat Kita Tahunya Kita Bisa Hilangkan Kalau Seandainya Tahunya Setelah Selesai Sholat Maka Sah Sholat Kenapa Karena Rasul Sallallahu Alayhi Wala Sallam Beliau Sholat Memakai Sendal Yang Ada Najis Lalu Diberitahu Aleyh Jibril Lalu Beliau Lepas Sendalnya Dan Beliau Lanjutkan Sholat Ini Menunjukkan Apa Sholat Sah Karena Beliau Tidak Tahu Ada Najis Sedangkan Kalau Wudu Karena Wudu Adalah Syarat Sahnya Sholat Kalau Syarat Sahnya Tidak Sah Maka Sholat Tidak Sah Wallahu A'lam Ini Diluar Tema Orang Tua Saya Menginginkan Saya Kuliah Di Fakultas Umum Namun Saya Keberatan Karena Terfitnah Dengan Wanita Saya Ingin Kuliah Di Fakultas Syariah Di Luar Pulau Namun Orang Tua Tidak Mengizinkan Pernah Saya Sampaikan Ke Orang Tua Untuk Menikah Agar Bisa Memenuhi Keinginan Orang Tua Untuk Kuliah Di Fakultas Umum Namun Orang Tua Juga Tidak Mengizinkan Apa Yang Harus Saya Lakukan Maka Jawabannya Pada Ikhwah Yang Dirahmat Allah S.W.T Kalau Seandainya Seseorang Sudah Tidak Sanggup Untuk Menahan Syahwat Dan Dia Mampu Baah Yaitu Menafkahi Lahir Dan Batin Maka Dia Menikah Dibujuk Terus Orang Tuanya Agar Menikah Agar Dia Bisa Menikah Sehingga Nanti Dia Bisa Kuliah Dengan Aman Tapi Kalau Seandainya Dia Tidak Mampu Untuk Baah Maka Pada Saat Itu Dia Memujuk Orang Tuanya Agar Dia Bisa Kuliah Di Fakultas Yang Keagamaan Sehingga Bermanfaat Untuk Orang Tuanya Dan Untuk Dirinya Sebelumnya Nah Disini Jadi Ada Dua Permasa Kuliah Di Fakultas Umum Atau Kuliah Di Fakultas Agama Maka Ternama Fakultas Agama Lebih Utama Dibandingkan Umum Ya Tetapi Masalahnya Orang Tuanya Tidak Setuju Maka Pada Saat Itu Dia Berkomunikasi Terus Dengan Orang Tuanya Ya Bahwasanya Di Fakultas Syariah Lebih Utama Untuk Keperluan Anak Dan Juga Orang Tua Kelak Demikian Disitu Usaha Dan Kadang-kadang Sebagian Anak Terjadi Kedurhakaan Saat Mau Menikah Ini Sering Saya Lihat Sering Saya Perhatikan Ada Anak Sangat Bakti Kepada Orang Tuanya Pas Saat Mau Menikah Durhakaan Orang Tuanya Tidak Setuju Dengan Pilihannya Atau Apa Namanya Orang Tuanya Memilihkan Untuknya Dan Dia Tidak Setuju Dan Seperti Maka Pada Saat Ini Dia Harus Tetap Menjaga Bagaimana Bisa Berbakti Kepada Orang Tuanya Tetapi Juga Dia Bisa Melaksanakan Apa Yang Sudah Dia Niatkan Jadi Intinya Komunikasikan Dan Jangan Lupa Berdoa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Doa Miftah Kuli Khair Doa Kunci Kesegala Kebaikan Ini yang Bisa Sampaikan Mohon Maaf Lebih Daripada Yang Dijadwalkan 15 Menit Subhanallah Subhanallah Bi Terima kasih Jajak Tidak Video Tidak Dibuat Atas Partisipasi Dari Donasi Anda Semoga Menjadi Amal Jariah Bagi Anda Semuanya selamat menikmati